Halo temen-temen balik lagi bareng aku Bang Satria, kalian teh kumah atau kabarnya sehat? Semoga temen-temen tuh dalam keadaan sehat selalu, atuh ya Ini teh video aku mulai sore hari setelah aku selesai bekerja, dimana aku teh ini baru istirahat temen-temen Karena tadi tuh kerjaan agak sedikit banyak, jadi emang gak sempet buat makan siang jam 12 Dan ini teh baru jam 5 sore, baru sempet makan konsepnya teh temen-temen Di minimarket ini teh aku beli meronpan sama donat macak ceritanya teh temen-temen Setelah itu tuh langsung aja bayar di kasir, karena emang posisinya aku teh ini emang udah ditungguin sama yang lain gitu temen-temen Dan ini langsung dibayar, totalnya itu sekitar 30 ribuan Setelah dapet langsung aja aku teh masuk ke dalam mobil dan ini aku langsung makan si rotinya dulu Mohon maaf disini rada sedikit gelap, karena emang di luar itu udah gelap temen-temen Ini tuh baru jam 5.40 tapi udah gelap banget Dan aku disini tuh makan dulu roti melonnya yang rasanya tuh emang bener-bener hipu sekali dan enak luar biasa Alhamdulillah, air biar alami Oh iya disini juga akhir-akhir ini tuh lagi sering hujan temen-temen Dan kalau lagi hujan di Jepang tuh dinginnya double-double Udah mah suhunya rendah, ditambah dingin, jadi kayak ya Allah kerja di dalam freezer Ini mah konsepnya teh Setelah selesai makan siang, disini teh aku langsung aja buat pulang Dan emang posisinya tuh ini macet temen-temen Di Jepang juga suka macet loh temen-temen Dan ini aku sama temen yang lain itu lagi nunggu untuk pulang kerja Karena kita tuh posisinya pemagang, jadi nunggu dulu senior buat pulang duluan temen-temen Dan alhamdulillah ini teh udah waktunya pulang Ini mah bener-bener definisi pergi pagi pulang malam temen-temen Dan tidak menunggu lama ini teh aku udah sampai aja di tempat tinggal Yang mana langsung aja aku teh mau masuk ke dalam kamar Karena emang mau langsung bebersih ini teh temen-temen Kebahagiaan tersendiri bagi seorang perantau adalah ketika bisa istirahat di dalam kamar sendiri Luar biasa alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini meskipun sangat melelahkan tapi jauh daripada masalah Sesampainya di kamar langsung aja aku teh bawa si anduk Karena cek aku mau beberes Langsung aja aku teh disini tutup jendela dan pintu biar gak ada nyamuk masuk Jepang juga ada nyamuk ya, jangan tanya lagi Tapi sebelum mandi disini teh aku mau bongkar dulu isi tas Aku keluarin botol minum, dompet, sama juga ada bento atau nasi bekel Oh iya, karena di toiletnya tuh masih ada temen aku yang mandi Jadi aku teh disini mau bongkar dulu sisa bento yang tadi gak habis Tadi siang teh aku makan sama tempe, sama ndog Cuman tadi teh gak ke video karena posisinya teh gelap dan emang udah rariwe gitu temen-temen ya Alhamdulillahirrahim alamin, hari ini bisa makan Ya jujur ini teh sebenernya mah rasa dari ndognya teh keasinan Tapi gak apa-apa yang penting masih heboh ya temen-temen Setelah selesai makan langsung aja minum dan ini teh aku mau lanjut untuk makan yang namanya tuh donat maca Ceritanya teh ini teh donat ya tapi rasanya teh kayak kueh cucur Orang Sunda kelahiran sehapan puluhan nameran tau ya kueh cucur teh apa Matak aku teh menjadi rada speechless disini teh Aku teh ya Allah iya kueh cucur di Jepang Dan setelah selesai makan langsung aja aku teh mau mandi Ini teh aku udah selesai mandi Kemudian langsung aja mau bersihin si rambutnya Bukan bersihin sih mau dikeringin pake hair dryer ceritanya teh ya Hair dryer bukan sembarang hair dryer Karena hair dryer ini adalah pengering rambut Nyah eeh atuh isi satunya masuk boloho Kemudian setelah itu aku teh lanjut buat bersihin muka Karena ini tuh mau double cleansing dulu Kotoran lagi mendingan di lanhidung begitu temen-temen Kemudian lanjut lagi buat cuci muka Aku teh biasa cuci muka tuh di luar daripada mandi gitu temen-temen ya Dan biasanya mah aku cuci-cuci muka cuman malam aja Kalo pagi mah gak cuci muka pake sabun Dan dilanjut lagi setelah selesai dengan urusan muka Kali ini teh aku udah di kamar nih Mau bersihin muka lagi Bukan bersihin sih Tapi karena emang jadwalnya buat aku skincare-an Jadi aku teh mau pake masker Ya seperti yang temen-temen ketahui Kalo pas awal-awal aku di Jipang mah boro-boro Buat bersihin muka dan merawat muka ya Alhamdulillah aku teh sekarang udah mulai merawat wajah lagi Dan kali ini teh aku lagi pake masker dari Wahid Lem Magward pore clarifying mask ini teh bagus banget Untuk mencerahkan dan melembutkan kulit wajah Mengenai magward niacinamide green tea leaf dan sika Yang cek aku gini teh bagus banget untuk membuat pori-pori tampak lebih bersih dan kecil Pokoknya emang kotoran di wajah tuh hempas-hempasnya Cara pakaiannya juga gampang Tinggal dioleskan aja ke permukaan wajah Kemudian setelah merata langsung ditunggu selama 15 menit Kemudian setelah itu teh ditunggu sampe kering temen-temen ya Tak selama 15 ini teh terserah kamu teh mau ngapain juga Mau jungkir balik mau ngapain itu yang penting Jangan sampe mukanya teh jadi krek begitu ya cek aku Oke ini setelah 15 menit aku teh mau langsung aja bilas ini teh temen-temen Dibilas emang langsung aja pake air Dan untuk hasil yang lebih maksimal ini teh biasa dipake 2 atau 3 kali dalam seminggu Biar hasilnya teh lebih maksimal Tuh ya temen-temen bisa kalian liat ini muka aku Baru pertama kali dipakein lagi si masker ini teh Udah langsung keliatan lebih cerah ya Apalagi kalau rutin berenan Makin keliatan ganteng sih bang satria teh Oke temen-temen setelah selesai maskeran Disini teh aku langsung aja buat masak Karena emang posisinya tuh udah lapar ya Ini aku langsung pergi ke dapur sendirian sekitar jam 10 malam Dan langsung aja aku teh disini keperk-keperk sendiri Aku teh mau masak tempe temen-temen si sayang tadi pagi Tempenya emang gak bakalan dibikin aneh-aneh Cuma mau digoreng aja Sebelum digoreng dikelem dulu di air garam Biar lebih gurih Sambil nunggu si tempenya itu gurih Meresap bumbunya Disini teh aku mau potong-potong bagian terong juga Karena aku teh mau bikin oseng-oseng terong Oh iya Disini di timelapse aja ya Karena ya masaknya juga gitu-gitu aja Si satria emang dikeperk-keperk Pake uya dan segala macem gitu ya Dan aku teh disini tadi kedatangan tamu Ada temen aku senior orang Jepang Cuman karena videonya timelapse Jadi aku teh gak bisa liatin kalo aku lagi ngobrol Oke skip aja ini teh aku udah selesai masaknya Dan kali ini kita langsung mau makan temen-temen ya Oke seperti yang udah aku bilang tadi Aku teh disini mau goreng si tempe Sama bikin oseng-oseng dari si terongnya itu Menu sederhana tapi rasa luar biasa Ini teh menu mahal tau gak sih kalo di Jepang Ya bayangkan weh harga tempe weh Sapa panat teh ya temen-temen itu teh sekitar 40 ribuan Seharga daging bagong sih ya so Ya aku tau harga daging bagong Soalnya sering liat gak pernah beli matu ya Dan ini ketika aku makan Alhamdulillahirrahmanirrahim nikmat sekali Ya Allah Pokoknya manikmat ternikmat Sanikmat-nikmat Setelah selesai dengan urusan perut disini Aku mau lanjut buat tidur Dan sebelum tidur Dikeperlukan dulu si tempat tidurnya Tuh ya biar gak benya Posisikan bonika dengan rapih juga Kemudian aku teh mau dengerin murah talquran di Youtube Biar tidurnya tuh makin enakun Pokoknya mah temen-temen dimanapun kalian berada Jangan lupa jaga kesehatan Karena kesehatan itu yang paling penting temen-temen Jangan lupa juga bersyukur dan ikhlas Dengan apa yang sudah Tuhan berikan Terima kasih sudah nonton video aku hari ini See you in the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax